Halo Halo konon back lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini pada kesempatan kali ini kita bakal nyobain nusantara project lagi tapi yang ini versi 4.5 sinilah untuk Redmi 5 plus lagi ya pertama kita klik dulu masuk ke apa masuk recovery dulu dengan mengklik volumen atas plus power Oke sekarang kita mau ini apa melakukan wipe karena kita bakal melakukan clean paste ya saya sarankan untuk yang ngerjai apa ganti kostum belum clean paste saja dan kita tandai seperti ini kalau datanya di internal storage jangan dicentang tapi kalau enggak ada ya udah centang aja langsung kita Swipe Oke sekarang kembali kemudian klik install dan di sini cari dimana kamu letakannya karena saya masukkan ke microSD card jadi saya pilih ke microSD card dan disini kita cari ini dia nusantara project versi 45 dan ini yang Google juga Google aplikasinya dah input jadi nggak usah di-install lagi kita klik aja kemudian kita swipe Oke sekarang udah selesai langsung aja kita reboot disini ya Oke udah selesai ya pemasangannya sekarang kita akan melakukan pengaturan awal dulu dan nanti jumpa kita di home Oke ini adalah tampilan awalnya dan ini aplikasi yang tersedia disini kita punya kamera disini nggak ada radio ya yang biasa apa hilang radionya dan untuk fotonya kita punya Google foto kita lihat kameranya dulu tuh ini pak kameranya fiturnya ini aja kayaknya ini kamera go nah disini nggak ada ngetur resolution lagi untuk fotonya kita lihat morse tingnya ada geroskop high quality penyimpanan untuk videonya kita lihat spesifikasinya Oh bisa ngekam sampai UAD 260pi eh 2160pi untuk internalnya sendiri sistemnya itu makan 7giga dan yang lainnya seperti ini aplikasi ada 380 itu Google aplikasi ya sedangkan RAMnya itu cukup tinggi dimakannya dia 22gb aja dan bebasnya yang lainnya itu satu gigaan kalau kita lihat quick shortcut shortcutnya ini aja yang tersedia bisa dilihat sama sekali nggak ada fitur baru yang ditambahkan ya itu fitur membawaan Android 12 saja Oh iya kalau kamu tadi memperhatikan baterai bawaannya itu baterai pertama kali install tadi 50% tapi dah setelah hidup jadinya 94% apa TWF yang rusak atau kostumnya rusak kita kurang tahu tapi singkat saya semalam saya udah ngecas penuh ini HP ya mungkin yang betul ini daripada kostum ROM ya ke sekarang kita ngelihat Nusantara wingnya kita kira-kira ada apa-apa apa aja ini ada game space pertama terlihat game spacenya itu kayak biasa aja pengaturannya ya sebenarnya kalau kita add lagi ada lagi lanjutannya sih di dalam pengaturannya nanti aja kita coba kedua tema ini temanya ada black tema background ini beritem langsung semua ya monet agent ini kalau kita ngapain monet agent kita mau ngatur sendiri ya warnanya oke dynamic status bar kita hidup ini enggak pala nampak entah apa yang berubah sih saya bingung masih kemudian sebelumnya juga ada saya ngeliat itu oke kita lanjut aja ke notifikasi ini aja yang bisa kita atur disini ada ambient notifikasi juga ya kalau kita mau ada notifikasi sama garisnya kayak pengetahuan atau apa samping-samping gini hadap kedip dia itu ada ambien edge like oke lanjut lagi ke micelius micelanius ya sini ada Google photo screen sound screen out elimination swipe to swipe print shot klik to partil selanjutnya kesampingnya ini ada lock screen item oke selanjutnya fingerprint prevention oh disini fingerprintnya bisa ya enggak kayak di Redmi Note 5 Pro semalam pinjir pinnya mati ini kemudian nusantara wing ada baterai kita hidupi dulu ini ikon baterai ya ikon baterainya lumayan banyak ya sebenarnya ya setelnya sama sih cuma diganti-ganti aja dia kayak mana depannya klok option ini untuk kloknya ya lalu ikon manager ya ini untuk langsung di atas ya baru quick setting ini juga untuk quick setting disini web traffic indikator kita hidupi aja di sampingnya sini ada button oke itu aja bisa diatur kemudian navigasi navigasinya kita ganti dulu jadi tiga tombol ya soalnya saya enggak suka kali naik GX Tour tapi ini enggak transparan ya agak hitam dia dibawahnya ini oke ini hasil antutunya 110.000 ya enggak lebih tinggi daripada nusantara project yang LTS ya percobaan kedua bisa dilihat angkanya agak sedikit naik naik tiga ribuan trollingnya sendiri bisa dilihat ini dalam setengah jam kurang bagus ya ya rata-ratanya itu ada di 78 Gips sementara untuk maxnya itu 92.000 Gips dan minimal itu 65 cukup jauh turunannya dan disitu cv trolling itu 70% it is max performance jadi cuma 70% dia max performance ya sekarang kita coba aja kayak mana kalau di game ya saya udah nyoba main spawn club dan setelah main sekitar 5 menitan langsung dia stuck kayak yang semalem ya enggak ada bedanya sih cuman ini masih bisa keluar-keluar juga dia stuck cuman gamenya aja ini juga waktu dilihat settingan juga langsung tiba-tiba stuck gitu aja lagi makanya enggak rekomend dah untuk main game oke ini pemakaian baterainya ya dari semalem bisa dilihat itu dan ini sampai jam 2 siang baru habis dari semalem 90%an dan sekarang kita bakal nyobai juga sekalian aja ya kita ngecas disini nanti kita cas ini 20% dan kita mulai cas dari jam 2 ya 14 14 nanti kita lihat jam berapa penuhnya ya ternyata pak sebelumnya itu masih ada ya lihat disini 64% data risih dia nggak mau nambah lagi dan ini bisa di fix kita cabut mesti kita masih lagi menurut dia mulai dan dia akan ya ngecas kayak cepat kali gitu bisa lihat tuh 67, 68, 69 ini satu jadi dia tadi cuman indikatornya aja pahalian dia ngisi ya baterai itu cuma indikator berapa persennya nggak naik ini setelah dicabut baru dipasang lagi baru mulai naik saya nggak tahu itu bawaan roomnya atau memang karena kita nginstallnya semalam dari android apa langsung akhirnya penuh juga di pengisiannya dan ini udah jam 5.46 lama kali karena sering terputus-putus kayak tadi ya dia berhenti ngisi tiba-tiba dan lain-lain oke jadi sampai sini aja dulu ya saya udah agak males sih sebenernya nge-review lagi karena pengeliat banyak kali masalahnya di charger itu tadi dan di game juga kurang bagus untuk yang lainnya sih normal bluetooth lain-lain normal nggak ada masalah cuman yang paling kesel ya di charger lah oke terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati